Itu hebat. Kami telah menunggu Anda mengatakan hal itu. Mu Tianqi tersenyum gembira. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa melawan makhluk-makhluk yang kuat. Namun dengan Saudara Feng, kita mungkin punya kesempatan. Itu benar. Demi bertahan hidup, apa salahnya bertarung melawan makhluk-makhluk kuat? Tetua kedua Hansuan berkata dengan penuh semangat. Kami lebih baik mati dalam pertempuran daripada duduk dan menunggu ajal menjemput. Teriak Nine Leafei Guardian. Persetujuan Feng Wuchen untuk membentuk aliansi memenuhi Mu Tianqi dan petinggi lainnya dengan harapan dan semangat juang. Setidaknya mereka punya kesempatan untuk menang. Di masa depan, Mu Tianqi dan yang lainnya akan tahu bahwa membentuk aliansi dengan Feng Wuchen adalah keputusan yang bijaksana. Terima kasih, Saudara Feng. Kelangsungan hidup Istana Kaisar Langit bergantung pada Saudara Feng. Jika ada yang Anda butuhkan, saya, Mu Qing Feng, tidak akan menolaknya. Mu Qing Feng segera menangkupkan tinjunya dan membungkuh. Jelas, kelangsungan hidup Istana Kaisar Surgawi bergantung sepenuhnya pada Feng Wuchen. Saudara Qing Feng, kamu tidak perlu bersikap sopan. Jika kamu tidak muncul tepat waktu, kuil raksasa pasti sudah hancur. Selain itu, membentuk aliansi juga menguntungkan bagiku. Feng Wuchen tersenyum. Bagi Feng Wuchen, membentuk aliansi memang menguntungkan. Lagi pula, Dewa Sejati dari Istana Kaisar Surgawi tidaklah lemah. Saudara Feng, kuil kekosongan Surgawi telah meminta untuk menghancurkan Dewa Naga agar dapat memasuki alam abadi. Meskipun Anda kuat, akan selalu ada saat-saat ketika Anda ceroboh. Karena Anda terburu-buru, kediaman Kaisar Surgawi memiliki tanggung jawab untuk mengirim para ahli untuk membantu Anda secara diam-diam. Mu Tianqi tersenyum. Terima kasih, Kepala Istana Mu. Feng Wuchen membungkuh. Bagaimanapun, kata-kata Mu Tianqi masuk akal. Sekalipun Feng Wuchen tidak membutuhkannya, dia tidak bisa menolaknya. Saudara Feng, kediaman Kaisar Surgawi memiliki banyak sumber daya kultifasi. Ada harta karun langit dan bumi yang kuat dan pil yang dibuat oleh orang tua. Ini semua adalah hal-hal yang tidak kita butuhkan, tetapi itu dapat membantu kuil Dewa Naga meningkatkan kultifasi mereka. Chi Feng tersenyum sopan. Mendengar ini, Feng Wuchen langsung gembira. Ia tersenyum gembira dan berkata, Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Tetua Agung. Kebetulan saja saya sedang membutuhkan harta karun yang hebat. Feng Wuchen hampir berhasil menembus alam Kaisar Suci. Harta surgawi yang dibutuhkan untuk memurnikan manik ilahi penentang surga alam Kaisar Suci jauh lebih kuat dan jumlahnya lebih banyak. Paviliun Ramuan Suci tidak mampu menyediakan harta surgawi dalam jumlah sebanyak itu. Tanpa diragukan lagi, Tetua Agung Chi Feng telah membantu Feng Wuchen memecahkan masalah harta karun langit dan bumi. Fraksi kuno lainnya pasti memiliki banyak harta karun alam. Jika aku bisa mendapatkan semuanya, aku tidak perlu khawatir lagi dengan Kaisar Suci dan Yang Mulia, pikir Feng Wuchen dalam hati. Penatua Chi Feng tersenyum tipis dan berkata, Saudara Feng terlalu sopan. Saudara Feng, ayo pergi. Aku akan mengantarmu ke sana. Mu King Feng tersenyum. Kepala sekolahmu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan meninggalkan ola bersama Mu King Feng. Penatua Agung, apa pendapatmu? Tanya Mu Tianqi. Chi Feng menggelengkan kepalanya sedikit dan tersenyum, Sejujurnya, aku tidak bisa melihat apa yang dilakukan, Pak Tua. Dia sangat tersembunyi. Aku tidak bisa merasakan fluktuasi apapun. Aku bahkan tidak bisa merasakan kekuatan jiwanya. Mu Tianqi mengangguk sedikit dan berkata, Aku juga tidak merasakan fluktuasi energi apapun. Kepala sekolah, bisakah Feng Wuchen mengalahkan arwah? Seorang dewa sejati bertanya. Mu Tianqi berkata dengan serius, Aku mendengar dari Feng, R bahwa Feng Wuchen melukai dewa sejati bintang lima dengan parah hanya dengan lambayan tangannya. Dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin benar-benar dapat melawan arwah. Tetapi Feng R juga mengatakan bahwa Feng Wuchen memberinya tekanan yang mengerikan. Saya khawatir kekuatan Feng Wuchen bahkan lebih kuat daripada makhluk agung. Tetapi itu hanya tebakan. Saya tidak tahu secara spesifik. Bahkan jika Feng Wuchen mengaktifkan kekuatannya, saya tidak dapat melihat ranah kekuatannya. Feng Wuchen berani menyentuh orang-orang di Aula Suci Kekosongan Surgawi. Dia bahkan berani membuat pelindung agung Aula Suci Kekosongan Surgawi berlutut di kuil raksasa. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Feng Wuchen tidak takut pada Aula Suci Kekosongan Surgawi. Penatua Chi Feng menganggup dan tersenyum, Apapun yang terjadi, karena kita telah memilih untuk bersekutu dengan Feng Wuchen, kekuatan Feng Wuchen layak untuk kita percayai. Fakta bahwa seorang makhluk agung menghargainya sudah cukup untuk membuktikan segalanya. Saya harap kita telah membuat taruhan yang tepat. Jika mereka membuat taruhan yang tepat, mereka akan melambung. Jika mereka salah bertaruh, mereka akan hancur menjadi abu. Di sisi lain, Mu Qing Feng membawa Feng Wuchen ke Ruang Harta Karun Kediaman Kaisar Surgawi. Ruang Harta Karun Kediaman Kaisar Surgawi awalnya hanya digunakan untuk menyimpan buku-buku kuno, metode kultivasi, dan mantra. Seiring berjalannya waktu, terlalu banyak sumber daya kultivasi yang tidak kita butuhkan perlahan-lahan disimpan di Ruang Harta Karun. Saya sudah lama tidak kesini. Orang-orang dari kediaman Kaisar Surgawi pada dasarnya tidak datang kesini. Mu Qing Feng tersenyum lembut. Setelah memasuki Ruang Harta Karun, Feng Wuchen langsung dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Ada banyak rak kayu di Ruang Harta Karun yang besar. Rak-rak itu dipenuhi dengan cincin penyimpanan, yang sepenuhnya menutupi buku-buku kuno dan metode kultivasi. Bahkan banyak Harta Karun Alam yang ditempatkan di luar. Pemandangan yang menakjubkan. Seperti yang diharapkan dari kekuatan besar kuno, sumber daya budidayanya sangat mengerikan. Batu Kekacauan Pelangi Feng Wuchen melirik dan melihat Harta Karun yang sangat langka dan berharga. Yang Suanyi adalah satu-satunya orang di seluruh kuil Dewa Naga yang memiliki Batu Kekacauan Pelangi. Namun, ada banyak sekali di luar Ruang Harta Karun kediaman Kaisar Surgawi. Mereka tidak ada bedanya dengan sampah. Batu Jiwa Kekosongan Surgawi Mata Feng Wuchen membelalak. Batu Jiwa Kekosongan Surgawi menumpuk seperti gunung. Semua cincin penyimpanan disempurnakan oleh Tetua Agung untuk menyimpan semua jenis Harta Karun Alam, pil, ramuan alkemis, bahan, dan sebagainya. Semuanya ada di sini. Mu King Feng tersenyum tipis. Apa? Cincin penyimpanan semuanya adalah Harta Karun Alam. Wajah Feng Wuchen penuh dengan keterkejutan. Jantungnya berdebar kencang. Melihat ekspresi terkejut Feng Wuchen, Mu King Feng tersenyum dan berkata, Benar sekali. Ruang Harta Karun memiliki sembilan lantai. Cincin penyimpanan semuanya adalah Harta Karun Alami dan berbagai jenis material yang tidak kita butuhkan. Saudara Feng, kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu mau. Sedangkan untuk senjata ilahi dan senjata suci tingkat rendah, semuanya ada di Ruang Harta Karun. Jumlahnya ada puluhan ribu. Ada juga banyak Harta Karun Spasial yang berguna untuk kultivasi. Feng Wuchen tercengang. Jumlah sumber daya kultivasi benar-benar di luar imajinasi Feng Wuchen. Angka itu terlalu mengerikan. Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan dengan santai. Setelah memeriksanya, dia sangat terkejut hingga mengalami serangan jantung. Segala macam Harta Karun Alam yang kuat dan ramuan obat langka yang sangat langka di dunia suci semuanya adalah sampah di Istana Kaisar Surgawi. Feng Wuchen mengambil cincin penyimpanan kedua dan memeriksanya. Batu roh kudus, diok generasi Saint Suan, kristal cahaya mengalir, dan bahan pemurnian lainnya menumpuk seperti pasir. Tidak perlu khawatir tentang manik-manik ilahi dan kristal jiwa yang menentang surga. Kamu benar-benar ingin mengambil sebanyak yang kamu mau? Feng Wuchen menahan keterkejutan di hatinya dan bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, benda-benda ini tidak berguna. Saudara Feng, kamu dapat mengambil sebanyak yang kamu inginkan. Kamu juga dapat mengambil mantra suci. Mo King Feng tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan berdiri di atas upacara. Feng Wuchen tersenyum gembira. Selanjutnya, para iblis akan memasuki desa. Feng Wuchen menyapu lantai pertama ruang Harta Karun dengan gila-gilaan. Selain buku-buku kuno dan gulungan metode kultivasi, dia mengambil semua cincin penyimpanan dan harta karun alam yang ditempatkan di luar. Dalam sekejap mata, lantai pertama menjadi kosong. 2.722 Ekspresi Mo King Feng tidak berubah sama sekali saat dia melihat Feng Wuchen menyapu barang-barang itu. Barang-barang ini tak lain hanyalah sampah bagi Mo King Feng dan kediaman Kaisar Langit. Semua harta karun dan material cocok untuk Kaisar Suci dan penguasa Suci. Dewa sejati sama sekali tidak membutuhkannya. Feng Wuchen, cincin penyimpanan Kaisar Peerless tidak kekurangan harta karun ini, bukan. Sumber daya kultivasi dari Istana Kaisar Surgawi jauh lebih rendah daripada Kaisar tanpa tanding. Suara Kaisar Yuan Shi tiba-tiba terdengar. Senior Yuan Shi, aku harus menyimpan harta karun guruku untuk saat aku pergi ke dunia kuno dewa atau bahkan alam pangu. Sumber daya kultivasi di kediaman Kaisar Surgawi sudah tepat untukku. Tidak perlu menyanyiakan harta karun guruku. Feng Wuchen mentransmisikan sambil tersenyum. Aku tidak akan mengambil harta karun dari Istana Kaisar Surgawi secara cuma-cuma. Aku akan memberimu cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat. Feng Wuchen tersenyum. Dia menyempurnakan cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat di tempat. Lima kali lipat kapasitasnya. Mata Muking Feng membelalak saat dia menatap Feng Wuchen dengan tak percaya. Feng Wuchen dapat memperbaiki cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat. Lelucon macam apa ini? Tetua Agung Chi Feng adalah seorang alkemis alam abadi sejati, namun ia hanya dapat memurnikan harta karun dengan kapasitas paling banyak tiga kali lipat. Sebagian besar harta karun di kediaman Kaisar Surgawi hanya memiliki kapasitas dua kali lipatnya. Tetapi Feng Wuchen berkata dia akan memberinya cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat. Bagaimana Muking Feng bisa percaya itu? Di bawah tatapan Muking Feng yang tercengang, cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat disempurnakan satu demi satu seperti sihir. Alat dengan pikiran. Feng Wuchen telah membuat lebih dari sepuluh di antaranya. Ini lima kali lipat kapasitasnya. Mungkin tidak berguna sekarang, tetapi akan berguna di masa mendatang. Feng Wuchen tersenyum. Cincin spasial dengan kapasitas lima kali lipat ini adalah sampah di mata Feng Wuchen. Dia tidak merasa sedikitpun menyesal telah memberikannya. Saudara Feng, apakah kamu benar-benar memurnikan lima kali lipat kapasitasnya? Muking Feng bertanya dengan kaget. Dia masih tidak dapat mempercayainya. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Tentu saja, aku telah mengambil begitu banyak harta dari kediaman Kaisar Surgawi dan kita adalah sekutu. Mengapa aku harus berbohong kepadamu? Bukankah ini terlalu berlebihan? Wajah Muking Feng masih penuh dengan keterkejutan. Muking Feng sangat menyadari nilai cincin spasial. Harta karun ajaib dengan ruang tiga kali lipat benar-benar tak ternilai harganya, apalagi lima kali lipat. Yang lebih menakutkan adalah Feng Wuchen telah memberinya lusinan harta karun ajaib. Nilai harta karun ini jauh melampaui milik Feng Wuchen. Yang kuinginkan adalah sampah bagimu, dan lima X Space Ring ini juga sampah bagiku. Banyak orang di kuil Dewanaga dan kuil Raksasa memilikinya. Feng Wuchen mengangkat bahu dengan bangga. Baiklah, aku pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum dan segera pergi. Apakah ini benar-benar cincin luar angkasa lima kali? Muking Feng terkejut dan segera bergegas menuju Aula. Muking Feng segera memeriksa tetua Chi Feng. Dia tidak akan tahu jika dia tidak melihat, tetapi saat dia melihatnya, dia terkejut. Lima kali cincin luar angkasa. Sama sekali tidak ada kesalahan. Feng Wuchen benar-benar dapat memurnikan cincin ruang lima kali. Sesepuh Chi Feng berseru. Sosok Feng Wuchen melintas dan muncul di dunia suci. Dengan begitu banyak batu jiwa surgawi void, itu sudah cukup bagiku untuk memurnikan sejumlah besar kristal jiwa. Menjadi alkemis kaisar suci sudah dekat. Feng Wuchen sangat gembira. Aku telah memperoleh banyak hal dari perjalanan ke kediaman kaisar surgawi. Harta karun ini cukup untuk kugunakan hingga aku naik ke dunia abadi kuno. Feng Wuchen menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya. Feng Wuchen awalnya ingin mendapatkan harta karun kuat lainnya, tetapi sekarang sepertinya dia tidak membutuhkannya sama sekali. Dengan begitu banyak harta karun, bersama dengan manik ilahi penentang surga, kispiritual seratus kali lipat, dan cincin ruang lima kali lipat, aku, Feng Wuchen, akan menunjukkan kepada semua kekuatan di dunia suci, kekuatan kuno, dan ruang dunia abadi betapa mengerikan kecepatan kultivasi itu. Feng Wuchen sangat gembira. Berdengung-berdengung. Tepat saat Feng Wuchen sedang gembira, sebuah kekuatan yang mendominasi tiba-tiba meletus dari tubuh Feng Wuchen, menyebabkan kekosongan bergetar hebat. Kultivasi Feng Wuchen tiba-tiba menerobos ke alam kaisar suci bintang dua tanpa alasan. Aku berhasil menerobos. Feng Wuchen tercengang. Cincin ilahi Anda juga memiliki seratus kali ki spiritual. Avatar roh primordial Anda telah berkultivasi, jadi itu berhasil. Kaisar musuhan terkekeh. Begitu, Feng Wuchen sangat gembira. Feng Wuchen sangat gembira dengan kejutan tak berujung hari ini. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak menginginkan apapun selain mengasingkan diri dan segera berkultivasi. Feng Wuchen segera mengirim sejumlah besar harta ke kuil Dewanaga, termasuk batu kekacauan pelangi. Cu Tiansu dan Long Xiao yang tercengang oleh banyaknya harta langka dan berharga. Dengan seratus kali ki spiritual, sejumlah besar harta karun yang kuat, dan cincin luar angkasa lima kali, tidak peduli seberapa jelek bakat seseorang, itu masih akan lebih cepat daripada seorang jenius teratas. Setelah kembali ke pavilion tertinggi, Feng Wuchen memasuki pagoda reinkarnasi. Feng Wuchen mengobrol dengan Kaisar Yuan Shi dan Kaisar Musuhan sebentar sebelum dia mulai memurnikan kristal jiwa. Setelah memurnikannya, dia langsung menyerapnya. Kekuatan jiwanya melonjak gila-gilaan, dan dia langsung menerobos ke alam Kaisar Suci. Aku telah menerobos ke alam Kaisar Suci. Haha, Feng Wuchen tertawa gembira. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, dia mulai memurnikan mutiara ilahi alam Kaisar Suci. Feng Wuchen menggunakan harta surgawi dalam jumlah besar, menghabiskan kekuatan jiwanya, memulihkan kekuatan jiwanya, menghabiskan kekuatan jiwanya, dan memulihkan kekuatan jiwanya lagi untuk menciptakan sejumlah besar mutiara ilahi yang menentang surga alam Kaisar Suci. Tiga hari tiga malam. Seluruh tubuh Feng Wuchen ambruk. Dia kelelahan secara fisik dan mental. Anak ini benar-benar tidak ingin hidup lagi. Kaisar Yuan Shi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia lebih menghargai teman-temannya daripada apapun. Junior seperti itu memang layak mendapatkan kepercayaan kita. Pagoda reinkarnasi benar telah memilihnya. Kaisar musuhan terkekeh. Kaisar Yuan Shi tersenyum gembira. Kau benar. Setelah tubuhnya pulih, Feng Wuchen bergegas kembali ke kuil raksasa dan mengirim sejumlah besar harta dan mutiara ilahi alam Kaisar Suci ke Jiwanaga. Dalam waktu setengah bulan, kuil Dewanaga, kuil raksasa, dan tingkat kultifasi Jiwanaga menerobos lagi dan lagi. Kecurangannya biasa saja. Feng Wuchen mengasingkan diri selama setengah bulan, dan tingkat kultifasinya langsung naik dari alam Kaisar Suci bintang 2 ke alam Kaisar Suci bintang 6. Ini hanya dengan bantuan harta karun dan bukan mutiara ilahi alam Kaisar Suci. Ling Xiao Xiao, Qi Xiao, dan yang lainnya juga menerobos ke alam Kaisar Suci. Liu Qingyang dan lainnya yang kembali dari gunung binatang roh juga menerobos ke alam Kaisar Suci. Hanya dalam waktu setengah bulan, kuil raksasa mengalami perubahan yang menggemparkan. Sorak-sorai yang riu dan gembira membumbung tinggi ke angkasa dari kuil Luosha, langsung ke sembilan surga. Jiwanaga memiliki lebih dari 200 yang mulia suci dalam waktu setengah bulan. Gu Yuan dan yang lainnya juga berhasil menerobos ke alam Kaisar Suci. Yang paling menakutkan adalah tiga leluhur kuil Dewan Naga dan Long Sihun. Mereka berhasil mencapai alam Abadi Sejati Bintang 2 hanya dengan kiroh 100 kali lipat dan cincin spasial 5 kali lipat. Long Xiao Yang, Jing Wu Shuang, dan Chu Tian Su semuanya berhasil mencapai alam Abadi Sejati Bintang 1. Long Jian Feng dan yang lainnya hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menerobos ke alam Abadi Sejati. Ratusan pengawal bayangan ilahi berubah menjadi yang mulia suci. Berapa kecepatan kultivasi yang mengerikan itu? Apa itu kemajuan yang menakutkan? Itu dia. Berkuasa sepanjang masa. 2.723 Energi spiritual yang 100 kali lipat terlalu menakutkan. Setelah menerobos ke alam Kaisar Suci di Gunung Binatang Roh, aku menggunakan mutiara ilahi penentang surga untuk menjadi Kaisar Suci Bintang 5. Setelah berkultivasi selama setengah bulan, aku menjadi Kaisar Suci Bintang 2. Ini terlalu menarik. Saya harap ini bukan mimpi. Jika ini mimpi, aku harap aku tidak pernah terbangun lagi. Peningkatan kultivasi ini terlalu menakutkan. Aku merasa seperti jenius nomor satu. Jika aku berkultivasi dalam pengasingan selama setengah bulan lagi, aku pasti akan menjadi Kaisar Suci Bintang 5. Semua orang di Kuil Raksasa bersorak kegirangan. Seolah-olah mereka telah meminum obat perangsang. Setelah menerobos ke alam Kaisar Suci dan menggunakan mutiara ilahi yang menentang surga, mereka hanya perlu berkultivasi dalam pengasingan selama satu bulan lagi untuk menjadi orang suci bela diri suci. Namun, mutiara ilahi penentang surga tidak dapat digunakan dalam kurun waktu ini. Kultivasi semua orang telah meningkat pada tingkat yang mengerikan. Agar tidak mempengaruhi fondasinya, mereka harus mengolahnya tahap demi tahap. Penjaga agung olah suci kekosongan surgawi dan dua dewa sejati yang berlutut di alun-alun Kuil Raksasa telah menjadi vegetatif. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Dalam waktu setengah bulan, semua orang di Kuil Raksasa mengalami peningkatan kultivasi yang mengerikan. Terasa seolah-olah para jenius itu tidak ada nilainya. Saudara Feng, terima kasih atas mutiara ilahi penentang surga dan energi spiritual seratus kali lipat. Aku sudah menjadi orang suci bela diri. Haha, Santong tertawa gembira. Saudara Xiaoyang seharusnya sudah menjadi dewa sejati, kan? Tanya Feng Wuchen. Aku sudah menjadi dewa sejati. Pelindung Jingwu Shuang dan Tetua Agung juga telah menjadi dewa sejati. Ketiga leluhur juga telah menjadi dewa sejati bintang dua. Mereka masih berkultivasi. Aku juga akan terus berkultivasi. Jawab Santong. Sesuai dugaan, Feng Wuchen tersenyum senang. Itu sama seperti yang ia duga. Suamiku, aku telah menjadi kaisar suci bintang tiga. Ling Xiao Xiao berkata dengan gembira. Dia seperti anak kucing yang bersemangat. Kau sangat kuat. Kau bahkan lebih kuat dari King King dan yang lainnya. Bakat istriku benar-benar hebat. Kau akan segera bisa menjadi Saint Martial Saint. Feng Wuchen memuji dengan gembira. Ia tersenyum hangat. Ling Xiao Xiao mengangkat dagunya dengan bangga. Dia menawan dan elegan. Melihat istrinya yang menawan, Feng Wuchen langsung terpikat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencium wajah Ling Xiao Xiao yang lembut. Merasa sangat bahagia. Suamiku, bagaimana dengan kultifasimu? Kamu pasti jauh lebih tinggi dariku, kan? Tanya Ling Xiao Xiao. Enam bintang. Feng Wuchen terkekeh. Wow, sudah bintang enam. Ling Xiao Xiao terkejut. Kakak Feng, apakah kau sudah tahu siapa yang mencuri batu roh kudus kita? Liu Qing yang tiba-tiba bertanya. Ia berencana untuk membalas dendam. Saya hampir lupa tentang hal itu jika Anda tidak menyebutkannya. Feng Wuchen terkejut. Dia segera mengirim transmisi suara kebayangan ilahi dan bertanya, Pelindung bayangan ilahi, Apakah kamu sudah menemukan faksi yang aku minta kamu selidiki terakhir kali? Tuan tertinggi, saya sudah menemukannya. Dia adalah murid sekte keajaiban surgawi di bawah kuil suci Luo Hun, kata Shen Ying, yang sedang berkultifasi, dengan hormat di kuil raksasa. Semua orang bisa mendengarnya. Saya mengerti. Teruslah berkultifasi, kata Feng Wuchen melalui telepati. Saudara-saudara, apakah kalian mendengarnya? Mereka adalah murid sekte keajaiban surgawi, dan mereka berada di bawah kuil suci Luo Hun, Liu Qingyang mengejek. Qingyang, Yan Douyun telah meninggalkan gunung binatang roh. Kita bisa menyelesaikan masalah dengannya dan menguji kekuatan kita saat ini, Bei Dou Yan tertawa dingin. Dia tidak sabar untuk menguji kekuatan seorang kaisar suci. Qingyang, Ayo pergi. Aku akan mencabik-cabik mereka. Teriak si kera iblis bermata tiga dengan marah. Aura pembunuh yang haus darah menyeruak keluar. Feng Wuchen belum memberi perintah. Dia sekarang adalah pemimpin tertinggi kita. Kejayaan yang kita miliki saat ini adalah berkat dia. Sebaiknya kau bersikap baik, macan tutul liar menghentikan kera iblis bermata tiga dan melotot ke arahnya. Kera iblis bermata tiga segera bertindak. Suara mendesing. Feng Wuchen melintas di depan pelindung agung kuil suci kekosongan surgawi dan tertawa dingin. Kuil suci kekosongan surgawi mengendalikan dunia suci suan. Sekte keajaiban surgawi mengatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari kuil suci kekosongan surgawi. Sudah setengah bulan, tetapi kuil suci kekosongan surgawi belum mengirim siapapun untuk menyelamatkanmu. Aku benar-benar penasaran. Jangan bilang kuil suci kekosongan surgawi tidak tahu. Kuil suci kekosongan surgawi meminta yang maha kuasa untuk menghancurkan kita, tetapi tidak ada berita selama setengah bulan. Apakah Anda ingin saya membantu Anda menyampaikan berita itu ke kuil suci kekosongan surgawi? Sang penjaga agung dan dua orang lainnya tidak berani mengatakan apapun. Bahkan Yuan Hong tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka benar-benar ketakutan. Ketua aliansi, ketika Anda pergi ke wilayah utara, seseorang datang ke kuil raksasa untuk menyelamatkan mereka, tetapi dia gagal, kata Cold Tualight tergesa-gesa. Itu benar, Master aliansi, kami melihatnya. Dia ingin menyentuh kami, tetapi dia dihentikan oleh kekuatan misterius, kata Saber Sol dan yang lainnya. Feng Wuchen menatap kehampaan dan tertawa dingin, Apakah itu kamu? Apa? Dia benar-benar merasakan keberadaanku. Hati Yuan Hong bergetar hebat dan dia sangat terkejut. Yuan Hong tidak bergerak sama sekali. Ia tidak menciptakan riak apapun di udara. Ia menahan nafas dan menyembunyikan auranya. Seolah-olah ia tidak ada. Namun, meskipun dia menyembunyikan dirinya dengan baik, Feng Wuchen masih merasakannya. Dia bahkan dapat menentukan lokasinya dengan tepat. Jangan bersembunyi lagi. Aku tahu kau ada di sana. Tunjukkan dirimu. Feng Wuchen tertawa dingin. Feng Wuchen dapat merasakan kehadiran Yuan Hong karena kekuatan unsur yang mengerikan dari leluhur jiwa es. Aku menyembunyikan diriku dengan sangat baik, tetapi kau masih bisa merasakan kehadiranku. Feng Wuchen, kau benar-benar kuat. Sosok Yuan Hong muncul entah dari mana. Ia menatap Feng Wuchen dengan serius. Dewa sejati bintang tujuh. Kau tidak lemah. Kau tidak punya banyak waktu lagi. Hargai saja. Feng Wuchen tertawa dingin dan meliriknya. Ayo pergi ke kuil suci Sekte Suan, perintah Feng Wuchen, mengabaikan kehadiran Yuan Hong. Seorang dewa sejati bintang tujuh tidak ada apa-apanya bagi Feng Wuchen. Wajah Yuan Hong berubah menjadi hijau karena marah. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao dan yang lainnya terbang menuju kuil suci Sekte Suan. Mereka sama sekali tidak peduli dengan Yuan Hong. Kekuatan Feng Wuchen memang seperti yang kuduga. Bahkan jika aku bergabung dengan Master Kuil dan Tuan Muda, kami mungkin tidak sebanding dengannya. Kalau tidak, mengapa dia berani mengabaikanku? Yuan Hong mengerutkan kening dan berpikir. Jangan melihat lagi. Lakukan saja apa yang seharusnya kalian lakukan. Tian Ming melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada yang lainnya untuk kembali berkultivasi. Tidak peduli seberapa kuat Yuan Hong, dia tidak bisa memasuki kuil raksasa. Yang lainnya tidak perlu khawatir. Sepertinya kekhawatiran yang maha kuasa tidaklah sia-sia, terdengar suara dingin. Seorang lelaki tua berjubah putih, rambut dan janggut putih muncul tanpa suara. Tetua agung suku gagak emas. Yuan Hong menoleh karena terkejut. Kekuatan Feng Wuchen memang mengerikan. Kuil suci kekosongan surgawi saja tidak akan mampu menghadapinya, kata tetua agung suku gagak emas. Tetua agung, dapatkah kau mengetahui tingkat kultivasinya? Tanya Yuan Hong. Wajah tetua agung berubah serius dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, aku tidak tahu. Yang maha kuasa ingin suku gagak emas membantu secara diam-diam. Ia berharap dapat menghancurkan Dewan Naga dan Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen memberiku firasat yang sangat berbahaya. Ia tidak mudah dihadapi, lanjut tetua agung. Jika kuil suci kekosongan surgawi dan suku gagak emas bergabung, mereka mungkin dapat membunuh Feng Wuchen. Namun, itu mungkin tidak terjadi. Yang maha kuasa ingin menggunakan kita untuk menguji kekuatan Feng Wuchen. 2724. Dia menggunakan kita untuk menguji kekuatan Feng Wuchen. Yuan Hong mengerutkan kening dan berkata, Penatua, apakah Anda mengatakan bahwa yang maha kuasa secara tidak langsung menolak masuknya kita ke alam surgawi? Daripada menolak, itu lebih seperti meminjam pisau orang lain untuk membunuh. Kata tetua suku gagak emas. Apa, meminjam pisau orang lain untuk membunuh? Ekspresi Yuan Hong berubah. Tetua suku gagak emas berkata, saya harap kita bisa membunuh Feng Wuchen. Kalau tidak, yang maha kuasa akan mengirim kita ke kematian. Kembalilah dan beritahu pemimpin kuil jiwa yang telah meninggal bahwa suku gagak emas akan bertindak jika diperlukan. Meski telah menduga maksud sang maha kuasa, suku gagak emas tidak mungkin menentang perintah itu, kecuali jika tidak ingin pergi ke alam surgawi. Dari perkataan tetua suku gagak emas, orang bisa tahu bahwa dia tidak punya banyak keyakinan dalam membunuh Feng Wuchen. Penatua, apa pendapatmu tentang kekuatan Feng Wuchen? Tanya Yuan Hong. Tetua suku gagak emas memandang sang pelindung agung di alun-alun kuil raksasa dan berkata, kekuatanmu dapat melawanku, tetapi kau tidak dapat mematahkan kekuatan yang menjebak sang pelindung agung. Tentu saja, aku juga tidak dapat melakukannya. Kekuatan ini pasti kekuatan misterius dalam tubuh Feng Wuchen. Meskipun aku tidak tahu apa itu, itu sangat menakutkan. Pemimpin suku mungkin tidak dapat mengalahkannya. Saya harus mengakui bahwa suku gagak emas meremehkan Feng Wuchen. Jika bukan karena perintah yang maha kuasa, saya tidak akan mampu mengamati kekuatan yang menjebak sang pelindung agung. Dugaanku sama seperti dugaanmu. Kita hanya menebak-nebak tentang kekuatan Feng Wuchen. Tidak seorang pun tahu kekuatan aslinya. Kalau bukan karena kita harus memasuki alam surgawi, aku tidak setuju dengan balai suci kekosongan surgawi yang menentangnya. Yuan Hong berkata dengan serius. Namun, dengan bantuan suku gagak emas, peluang kita untuk menang akan jauh lebih tinggi. Aku akan kembali dan melapor kepada pemimpin kuil. Yuan Hong mengepalkan tinjunya dan menghilang. Tidak peduli apapun niat yang maha kuasa, dan tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, dengan bantuan suku gagak emas, itu adalah kabar baik bagi Aula Suci Surgawi Kekosongan. Tetua suku gagak emas sangat serius dan berpikir, saya harap begitu. Aula Suci Sekte Keajaiban Surgawi. Swiss, Swiss. Feng Wuchen, Ling Xiao Xiao, dan puluhan lainnya terbang dan mendarat di alun-alun Sekte Keajaiban Surgawi. Aura yang kuat langsung menyelimuti Sekte Keajaiban Surgawi. Seorang Kaisar Suci. Para murid Sekte Keajaiban Surgawi ketakutan setengah mati saat mereka melihat kelompok Feng Wuchen dengan ngeri. Bagaimanapun, ada puluhan Kaisar Suci. Satu atau dua Kaisar Suci tidak akan menjadi masalah, tetapi puluhan dari mereka akan menjadi masalah yang sangat serius. Setengah bulan yang lalu, siapakah Kaisar Suci Sekte Keajaiban Surgawi yang pergi ke Gunung Binatang Roh? Keluarlah sekarang, kata Liu Qing yang dingin, wajahnya sangat muram. Setengah bulan yang lalu, bukankah itu kakak senior tertua dan yang lainnya? Benar sekali, itu kakak senior tertua dan yang lainnya. Mereka bahkan membawa kembali batu roh kudus yang besar. Mengapa mereka mencari kakak senior tertua? Apakah kakak senior tertua mendapat masalah? Mungkinkah batu roh suci itu dicuri? Para pengikut Sekte Keajaiban Surgawi membuat berbagai macam tebakan. Cepat panggil kakak senior tertua dan yang lainnya untuk datang. Beberapa murid bergegas menghampiri. Di Aula Utama, Kepala Balai dan para Tetua Sekte Keajaiban Surgawi segera merasakannya. Siapa yang berani menerobos masuk ke Istana Suci Sekte Keajaiban Surgawi? Kepala Balai Sekte Keajaiban Surgawi mengerutkan kening dalam-dalam saat wajah tuanya berubah gelap. Tak lama kemudian, Ketua Aula Sekte Keajaiban Surgawi dan para Tetua keluar dari Aula Utama. Kepala Balai, mereka kesini untuk mencari kakak senior tertua, seorang murid melaporkan dengan hormat. Siapa namamu? Kepala Balai Sekte Keajaiban Surgawi sedikit mengernyit saat melihat kelompok Feng Wuchen dan bertanya, siapakah kalian? Mengapa anda mencari Zhao Ming? Kau akan tahu saat kau mengeluarkannya, kata Liu Qing yang dingin. Kepala Balai, anak-anak muda ini tidak sederhana. Mereka semua adalah Kaisar Suci. Gadis itu sudah menjadi Kaisar Suci bintang tiga dan lebih kuat darimu. Dia pasti berasal dari suatu vaksi besar. Sepertinya Zhao Ming sedang dalam masalah, kata seorang tetua dengan suara rendah. Kepala Balai Sekte Keajaiban Surgawi mengangguk sedikit. Dia tentu saja bisa melihatnya juga. Di salah satu istana, seorang murid berlari menghampiri dan berteriak, kakak senior tertua, sesuatu telah terjadi. Seseorang datang mencarimu. Dia adalah Kaisar Suci. Seorang Kaisar Suci. Zhao Ming sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu, mencariku. Saya tidak mengenal Kaisar Suci. Tahukah anda siapa mereka? Aku tidak tahu. Tapi sepertinya mereka ada di sini untuk mencari masalah. Murid itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Mencari masalah. Wajah Zhao Ming dipenuhi dengan penghinaan saat dia tertawa dingin. Mereka cukup berani. Mereka berani mencari masalah di Istana Suci Sekte Keajaiban Surgawi. Tidakkah mereka tahu bahwa ada Istana Suci Lohun di atas Sekte Keajaiban Surgawi? Tidakkah mereka tahu bahwa ada Istana Suci Surgawi kekosongan di belakang mereka? Mereka tidak tahu apa yang baik bagi mereka. Oh ya, kakak senior tertua, mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang pergi ke Gunung Binatang Roh setengah bulan yang lalu, murid itu menambahkan. Binatang Roh Gunung. Mungkinkah itu mereka? Itu tidak benar. Mereka hanya Sein Bintang Delapan dan beberapa Sein Emperor. Bagaimana mereka bisa menjadi Sein Emperor? Sepertinya mereka adalah orang-orang di belakang mereka, Zhao Ming menebak secara diam-diam. Ayo kita pergi dan melihat, Zhao Ming menebak bahwa itu adalah Liu Qingyang dan yang lainnya. Kemudian, dia segera berjalan keluar dari Istana. Setelah beberapa saat, Zhao Ming dan tiga murid lainnya datang. Mereka adalah empat kaisar suci yang bertarung untuk mendapatkan Batu Roh Kudus. Memang mereka, Zhao Ming mengenali Liu Qingyang dan yang lainnya sekilas. Bibirnya melengkung membentuk seringai menghina. Oh, aura mereka, kaisar suci. Bagaimana mungkin, murid yang lain membuka matanya lebar-lebar seperti melihat hantu. Mereka semua telah berhasil mencapai alam kaisar suci. Macan tutul itu sebenarnya adalah kaisar suci bintang tiga. Murid lainnya ketakutan setengah mati. Zhao Ming juga melihatnya saat ini. Senyum sinis di wajahnya sudah mengeras. Yang menggantikannya adalah ketidakpercayaan dan keterkejutan. Apakah itu mereka? Tanya Feng Wu Chen. Ya, mereka berempat. Liu Qingyang mencibir dengan nada mengejek. Matanya menyipit dan memancarkan aura pembunuh. Keempat bajingan ini pasti bersenang-senang akhir-akhir ini, kan? Beidou Yan berkata dengan kejam. Dia menatap Zhao Ming dan yang lainnya seperti serigala yang ganas. Liu Qingyang melangkah maju dan berkata dengan dingin, kita bertemu lagi. Kamu seharusnya masih ingat, kan? Zhao Ming menatap Liu Qingyang seolah-olah sedang melihat monster. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Mengapa? Apakah kamu takut? Kau tidak percaya bahwa kita telah berhasil menembus alam Kaisar Suci, kan? Liu Qingyang bertanya sambil mencibir. Aura pembunuhnya yang dingin mengunci Zhao Ming. Zhao Ming, apa yang terjadi? Pemimpin sekte keajaiban surgawi bertanya dengan dingin. Sepertinya pemimpin sekte keajaiban surgawi masih belum tahu. Setengah bulan yang lalu, mereka berempat mencuri batu roh kudus kita di gunung binatang roh dan melukai banyak orang kita. Hari ini, kita di sini untuk membalas dendam, kata Liu Qingyang dingin. Desir. Ledakan. Hah. Begitu dia selesai berbicara, Liu Qingyang tiba-tiba bergerak. Sosoknya tiba-tiba melesat keluar. Kemudian, terjadi ledakan keras. Dada seorang murid terbelah dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terpental dan memecahkan pilar batu besar di alun-alun. Tubuhnya akhirnya menembus sebuah istana. Berani sekali kau. Beraninya kau menyakiti murid-murid sekte keajaiban surgawi. Pemimpin sekte keajaiban surgawi tiba-tiba berteriak. 2725. Pukulan mengerikan Liu Qingyang mengejutkan semua murid sekte keajaiban surgawi. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Dia berani menyerang di depan pemimpin dan tetua sekte keajaiban surgawi. Betapa sombongnya dia. Terluka. Percayakah kau kalau aku berani membunuhmu? Liu Qingyang berkata dengan dingin sambil melirik pemimpin sekte keajaiban surgawi. Liu Qingyang telah mencapai tingkat kaisar suci. Meskipun dia hanya kaisar suci bintang satu, dia tidak takut pada pemimpin sekte keajaiban surgawi. Wajah pemimpin sekte keajaiban surgawi itu berubah saat dagingnya berkedut hebat. Dia berkata dengan marah, Kalau begitu, kau bisa mencobanya. Orang tua, enyahlah. Sebaiknya kau tidak ikut campur. Kalau tidak, aku juga akan menghajarmu. Kata macan tutul liar dengan keras saat auranya yang mengerikan mengunci pemimpin sekte keajaiban surgawi. Itu ancaman yang nyata. Pemimpin sekte keajaiban surgawi ditekan hingga tidak berani menyerang. Wajahnya berkerut karena sangat marah sehingga organ-organnya bergejolak hebat. Pemimpin, luka senior kedua sangat serius. Seorang murid berteriak ketakutan saat dia membawa senior kedua yang terluka parah keluar dari istana yang runtuh. Selamatkan dia, teriak tetua agung dengan cemas. Tidak masuk akal, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa sekte keajaiban surgawi takut padamu? Pemimpin sekte keajaiban surgawi berkata dengan marah saat dia melepaskan kekuatan penuhnya sebagai kaisar suci bintang dua. Ledakan. Pemimpin sekte keajaiban surgawi itu menghentakkan kakinya ke tanah dan tubuhnya berubah menjadi sambaran petir saat ia melesat maju. Serangannya sangat ganas dan tanpa ampun. Mata macan tutul liar bersinar dengan niat membunuh yang dingin saat tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya dan melesat keluar. Kaki. Bayangan cakar macan tutul itu berkelebat dan dengan suara, ci, darah muncrat keluar saat sebuah lengan terjulur. Ah! Pemimpin sekte keajaiban surgawi tiba-tiba berteriak. Pemimpin, para tetua dan murid sekte keajaiban surgawi terkejut dan berteriak ketakutan. Zhao Ming dan dua kaisar suci lainnya sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar dan berkeringat dingin. Wajah mereka pucat. Macan tutul liar tidak berekspresi saat berkata dengan dingin, Apakah menurutmu aku bicara omong kosong? Beraninya kau memotong tanganku. Pemimpin sekte keajaiban surgawi itu meraung sambil menahan rasa sakit. Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Macan tutul gila berkata dengan dingin, kata-katanya penuh dengan niat membunuh. Tuan kuil lohun, datanglah dan selamatkan istana suci sekte suan. Datanglah dan selamatkan istana suci suan men milikku. Kepala istana suci suan men dengan cemas mengirimkan transmisi suara kepada Yan Suihan, kepala istana suci lohun. Sesuatu telah terjadi di kuil suci sekte suan. Yan Suihan mengerutkan kening di aula utama kuil suci lohun. Sesuatu telah terjadi. Siapa yang begitu berani? Apakah kamu tidak tahu tentang keberadaan kuil kekosongan surgawi? Kuil suci kekosongan surgawi mendukung kita. Bahkan jika itu seseorang dari kuil Dewanaga, kita tidak akan takut. Siapa yang berani menyentuh kuil suci sekte keajaiban surgawi? Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Yan Douyun sedikit terkejut saat dia tertawa meremehkan. Salah satu tetua mengerutkan kening dan berkata, mungkin mereka bukan dari wilayah suci yang mendalam. Kalau tidak, mengapa mereka berani bergerak? Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Bagaimanapun, sekte keajaiban surgawi adalah kekuatan bawahan kuil suci lohun. Kita tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja, kata Yan Suihan dengan suara rendah dan menghilang dalam sekejap. Yan Douyun dan para tetua lainnya juga mengikutinya ke sekte keajaiban surgawi. Huff, aku sudah mengirim pesan kepada penguasa kuil lohun. Aku tidak peduli siapa dirimu atau kekuatan apa yang kau miliki. Jangan pernah berpikir untuk pergi hidup-hidup. Pemimpin sekte keajaiban surgawi itu meraung. Oh, apakah begitu? Kita tunggu saja. Feng Wuchen tertawa dingin. Feng Wuchen sudah mengantisipasi kedatangan para ahli dari kuil suci kekosongan surgawi. Sambil menatap dingin ke arah Zhao Ming, Liu Qingyang mengulurkan tangannya dan bertanya dengan dingin, di mana batu roh kudus. Serahkan mereka. Aku akan membunuhmu dengan cepat. Zhao Ming terkejut dan geram. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Jangan berpikir bahwa kau begitu hebat hanya karena kau telah mencapai level kaisar suci. Kita memiliki kuil suci lohun dan kuil suci kekosongan surgawi di belakang kita. Kau berani bersikap begitu kejam di sini. Kau pasti sudah lelah hidup. Ayah. Engah. Liu Qingyang menamparnya. Dengan suara keras, kekuatan yang mengerikan menyebabkan Zhao Ming memuntahkan darah dan beberapa giginya copot. Senior besar. Para murid sekte keajaiban surgawi sangat khawatir dan ketakutan. Tamparan Liu Qingyang mengejutkan Zhao Ming. Kemarahannya meledak saat dia berteriak dengan ekspresi ganas, Beraninya kau memukulku. Apakah kamu bosan hidup? Ayah. Engah. Liu Qingyang menamparnya lagi. Kali ini, kekuatannya bahkan lebih mengerikan dan membuat Zhao Ming terlempar beberapa meter jauhnya. Dia memuntahkan darah lagi dan wajahnya berubah bentuk. Liu Qingyang berkata dengan dingin, Memangnya kenapa kalau aku memukulmu? Apakah kuil suci lohun sehebat itu? Apakah kuil suci kekosongan surgawi sehebat itu? Beraninya kau menghina kuil suci kekosongan surgawi? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sang tetua agung meraung marah. Arogan. Tahukah kamu kekuatan macam apa kuil suci kekosongan surgawi itu? Itu adalah kekuatan kuno. Bahkan lebih kuat dari kuil Dewa Naga. Pemimpin sekte keajaiban surgawi meraung. Dia belum pernah melihat junior yang begitu sombong. Arogan. Liu Qingyang melirik dingin ke sekte keajaiban surgawi dan tetua agung. Dia berkata dengan dingin, Mereka berempat mencuri batu roh kudus kita di gunung binatang roh dan bahkan melukai kita. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka mendapat dukungan dari kuil suci kekosongan surgawi dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Bukankah itu sombong? Qingyang, serahkan dua sisanya padaku. Bei Dou yang tertawa mengejek dan berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Kedua murid kaisar suci itu mundur ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu setengah bulan, orang-orang ini akan menjadi kaisar suci. Suara mendesing. Ledakan. Engah. Bei Dou yang tiba-tiba bersinar. Setelah itu, terjadi ledakan keras. Kekuatan dasyat itu membuat salah satu murid terlempar. Dia memuntahkan darah dan tubuhnya terbang menuju tangga batu hijau menuju aola utama. Dia membuat lubang besar di tangga. Murid itu meninggal di tempat. Satu serangan, satu pembunuhan. Lin Yu berteriak, melampiaskan amarahnya, Bagus sekali. Sangat nyaman, sangat memuaskan. Ye Tianwei meraung. Senior Zhang telah terbunuh. Para murid ketakutan setengah mati. Mereka sangat ketakutan. Bajingan, beraninya ke membunuh murid sekte keajaiban surgawi. Pemimpin sekte keajaiban surgawi itu meraung marah. Matanya merah dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Bei Dou yang tertawa meremehkan. Memangnya kenapa kalau aku yang membunuhnya? Ketika mereka berani bergerak di gunung binatang roh, mereka seharusnya sudah menduga hasil seperti hari ini. Sekarang giliranmu. Bei Dou yang menatap dingin ke arah murid lainnya. Kekuatan mengerikan berkumpul di tinjunya. Tatapannya yang menakutkan membuat murid itu jatuh ke tanah. Dia begitu ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Apakah kamu menyesalinya? Bahkan pemimpinmu tidak bisa menyelamatkanmu. Apakah kamu merasa putus asa? Bei Dou yang tertawa dingin. Jangan, jangan bunuh aku. Murid itu mundur karena takut dan putus asa. Bei Dou yang tertawa dingin. Apakah menurutmu itu mungkin? Bajingan muda, hentikan. Pemimpin sekte keajaiban surgawi itu meraung. Dia ingin menyerang tetapi dihentikan oleh macan tutul liar. Jika kau bergerak lagi, aku akan membunuhmu. Kata macan tutul liar dengan dingin. Kata-katanya sangat dingin dan tidak mengandung emosi manusia. Ledakan. Engah. Bei Dou yang tidak menunjukkan belas kasihan. Dia meninju dada murid itu. Kekuatan yang mengerikan itu menyebabkan dada murid itu runtuh. Tulang-tulangnya hancur dan dia memuntahkan darah. Tubuhnya terbang keluar dan menembus sebuah istana. Satu lagi kena kil. 2726. Sekte keajaiban surgawi terdiam. Pemimpin sekte keajaiban surgawi dan para tetua tidak berdaya menghentikannya. Mereka hanya bisa menyaksikan para pengikut mereka dibunuh tanpa ampun. Bahkan jika mereka menggunakan kuil suci lohun dan kuil suci kekosongan surgawi sebagai ancaman, itu tidak ada gunanya. Apakah Feng Wuchen dan yang lainnya takut pada kuil suci surgawi kekosongan? Tidak. Bukan saja mereka tidak takut, mereka bahkan ingin kuil suci kekosongan surgawi mengirimkan lebih banyak kultifator kuat ke sana. Semua orang dari sekte keajaiban surgawi dapat mengetahui bahwa Feng Wuchen dan yang lainnya sama sekali tidak takut dengan kuil suci kekosongan surgawi. Kalau tidak, mengapa Beidou Yan berani membunuh dengan arogan? Kekuatan kaisar suci memang menakutkan. Kalau saja ada lawan yang layak. Beidou Yan tertawa dingin. Beidou Yan melirik pemimpin sekte keajaiban surgawi dan tertawa dingin. Bukankah kau memiliki kuil suci lohun dan kuil suci kekosongan surgawi di belakangmu? Mengapa mereka belum ada di sini? Saudara-saudaraku sudah tidak sabar untuk berkelahi. Pemimpin sekte keajaiban surgawi. Aku akan bertanya sekali lagi. Di mana batu roh kudus? Tanya Liu Qing yang dingin. Tatapannya yang dingin dan penuh pembunuhan tidak pernah meninggalkan Shao Ming. Itu, itu dengan tetua kedua. Shao Ming menjawab dengan takut. Dia tidak bisa bersikap tangguh lagi. Penatua kedua, Liu Qing yang melirik beberapa tetua dengan dingin dan bertanya, Siapa penatua kedua? Serahkan batu roh kudus. Huff. Kau membunuh murid-murid sekte keajaiban surgawi dan kau masih menginginkan batu roh kudus kembali. Tetua kedua berteriak dengan marah. Begitukah? Liu Qing yang tertawa dingin. Tatapan mata yang ganas melintas di matanya. Dia memanggil kekuatan mengerikan dari kaisar suci bintang satu. Aura pembunuhnya berlipat ganda dalam sekejap. Jangan, jangan bunuh aku. Aku tahu kesalahanku. Shao Ming begitu ketakutan hingga ia langsung berlutut. Penghalang psikologisnya telah runtuh sepenuhnya. Ledakan. Liu Qing yang meninju dengan keras. Dengan suara keras, kepala Shao Ming hancur berkeping-keping. Darah segar menyembur keluar dan tubuhnya jatuh ke tanah. Melihat kejadian brutal ini, para murid sekte keajaiban surgawi sangat ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Jantung mereka berdebar kencang dan wajah mereka penuh dengan keputus asaan. Liu Qing yang melangkah ke arah tetua kedua dan berkata dengan dingin, merebut batu roh suci kita adalah hal yang wajar, melukai kita adalah hal yang wajar, tapi mereka harus melukai kekasihku dan Lan Yue. Ini tidak bisa dimaafkan. Desir. Ledakan. Desir. Begitu dia selesai berbicara, Liu Qing yang tiba-tiba melesat keluar dan meninju murid yang terluka parah itu hingga berubah menjadi kabut berdarah. Detik berikutnya, dia sudah muncul di hadapan tetua kedua. Kemunculan Liu Qing yang yang tiba-tiba bagaikan hantu. Tetua kedua begitu ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah dan hampir jatuh ke tanah. Mereka berdua adalah kaisar suci bintang satu, tetapi kesenjangan di antara mereka sangat besar. Kecepatan Liu Qing yang sangat mengerikan sehingga bahkan pemimpin sekte keajaiban surgawi tidak dapat bereaksi tepat waktu. Keempat murid itu semuanya meninggal secara tragis. Jika kau tidak menyerahkannya, aku bisa mengambilnya sendiri, kata Liu Qing yang dingin. Kekuatan mengerikan berkumpul di telapak tangannya dan dia tidak ragu untuk memukul tetua kedua. Menyadari bahwa ia telah mempermalukan dirinya sendiri, tetua kedua menjadi marah. Ia tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan dan meraung, Bocah. Kau sedang mencari kematian. Ledakan. Aduh. Tetua kedua menghadapi serangan itu dengan kekuatan penuh. Dengan ledakan keras, wajah tetua kedua berkedut dan suara tulang patah terdengar. Kemudian, dia memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Desir. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Tetua kedua terpental beberapa meter dan Liu Qing yang sudah tiba. Ia mencengkram kepala tetua kedua dan membantingnya ke tanah. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar tercipta. Retakan besar terbuka dan kuil sekte keajaiban surgawi bergetar. Tetua kedua kaisar suci bintang satu terluka parah dan hanya memiliki setengah nafas tersisa. Penatua kedua, sang penatua agung sangat marah. Penatua kedua, para murid kuil sekte keajaiban surgawi benar-benar tercengang. Mereka berdua adalah kaisar suci bintang satu tetapi penatua kedua sangat lemah. Seberapa kuatkah Liu Qing yang hingga mampu melukai tetua kedua kaisar suci bintang satu dalam sekejap mata. Dia benar-benar menghancurkan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Kau ingin membunuhku dengan kekuatan kecil ini? Liu Qing yang berkata dengan nada meremehkan. Dia mengangkat kakinya dan hendak menginjaknya. Berhenti. Pemimpin kuil sekte keajaiban surgawi berteriak panik. Aku tidak akan memaafkanmu. Tetua agung yang marah itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat. Ia melesat seperti kilat dan serangannya ganas dan agung. Kultivasi tetua agung telah mencapai tingkat kaisar suci bintang dua. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan daripada tetua kedua. Orang tua, apakah kau di sini untuk mati juga? Liu Qing yang menatapnya dengan dingin. Desir. Ledakan. 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 Sosok Liu Qing yang tiba-tiba melintas dan menghilang. Kemudian, cahaya api melintas dan menghilang. Selusin tinju langsung menghantam tubuh tetua agung. Tetua agung terluka parah dan memuntahkan darah di tempat. Dia langsung berlutut. Bagaimana ini mungkin? Mata tetua agung hampir jatuh. Dia ketakutan. Dia tidak percaya bahwa seorang kaisar suci bintang satu memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Seorang kaisar suci bintang satu menghancurkan kaisar suci bintang dua. Para murid kuil sekte keajaiban surgawi semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan ketidakpercayaan. Tetua agung. Anak nakal. Aku tidak akan memaafkanmu. Pemimpin kuil sekte keajaiban surgawi itu meraung. Dia begitu marah hingga kehilangan akal sehatnya. Liu Qingyang mengabaikan pemimpin kuil sekte surgawi keajaiban. Teleportasi Qingyang telah mencapai tingkat seperti itu. Tidak buruk sama sekali, uji Feng Wuchen sambil tersenyum di wajahnya. Saudara Feng memujinya. Matahari pasti telah terbit dari barat. Ujian saudara Liu bagaikan langit. Miao Qingqing menatap Feng Wuchen dengan kaget. Qingyang membela mu. Tidak bisakah kau memberinya muka? Feng Wuchen terkekeh. Miao Qingqing mendesah pelan dan berkata dengan ekspresi malu. Huh, apakah kakak Liu masih punya harga diri? Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Kaisar Suci Bintang 2, seseorang sepertimu, bahkan tidak bisa menerima pukulan. Liu Qingyang berkata dengan nada meremehkan. Kemudian, dia mengangkat kakinya dan mengayunkannya. Berhenti. Pada saat ini, raungan marah yang dipenuhi keagungan tiba-tiba datang dari kehampaan, dan aura yang mengerikan menekan mereka. Dia di sini. Ejek si macan tutul liar. Kaisar Suci Bintang 5, sepertinya dia dari kuil luohun, kata Zhang Junlan sambil menatap kehampaan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Pemimpin kuil luohun, Yan Suihan. Ledakan. Berdengung-berdengung. Liu Qingyang mengayunkan kakinya. Dengan suara ledakan, tetua agung terbang ke Aula Utama. Aula Utama berguncang hebat. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Sekalipun dia tidak mati, dia akan lumpuh. Us-us-us. Di langit di atas istana suci Sektesuan, Yan Suihan, tiga tetua, dan Yan Douyun muncul. Tidak sembarangan orang bisa mengambil barang-barang kita. Liu Qingyang berjalan menuju tetua kedua yang terluka parah, mengabaikan Yan Suihan dan yang lainnya. Kuil luohun, selamatkan kami. Pemimpin istana suci Sektesuan sangat gembira. Mereka akhirnya mendapat bala bantuan. Para murid istana suci Sektesuan merasa lega. Mereka akhirnya melihat harapan. Yan Suihan, kita bertemu lagi. Feng Wuchen mengangkat kepalanya sedikit. Feng Wuchen. Yan Suihan dan yang lainnya ketakutan setengah mati saat melihat Feng Wuchen. 2727. Dewa Naga Tertinggi. Para murid Sekte Keajaiban Surgawi semuanya tercengang. Keputus asaan memenuhi hati mereka. Zhao Ming benar-benar menyinggung Dewa Naga Tertinggi. Pemimpin Sekte Keajaiban Surgawi terdiam. Kuil Suci Luohun berani melawan Kuil Suci Dewa Naga. Kuil Suci Kekosongan Surgawi berani melawan Kuil Suci Dewa Naga hanya demi Sekte Keajaiban Surgawi. Kepala istana, apa yang harus kita lakukan? Seorang ketua bertanya dengan ketakutan. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Wajah Yan Suihan pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dia juga panik. Feng Wuchen tersenyum. Yan Suihan, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Yan Suihan terdiam. Kaisar Suci Bintang 1. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar berhasil mencapai tingkat Kaisar Suci. Yan Douyun menatap Liu Qingyang dengan mata terbelalak. Ekspresinya kaku dan penuh ketidakpercayaan. Kapan Liu Qingyang menjadi Kaisar Suci? Kekuatan Yan Douyun sudah cukup untuk menghancurkan Liu Qingyang saat itu. Sudah berapa lama sejak saat itu? Liu Qingyang telah melampauinya dan mencapai level Kaisar Suci terlebih dahulu, meninggalkan Yan Douyun di belakang. Kecepatan kultivasi yang mengerikan macam apa ini? Yan Douyun tidak dapat membayangkannya. Melihat Liu Qingyang berjalan mendekat, tetua kedua benar-benar putus asa. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya menyerahkannya lebih awal. Barang lama, karena kau tidak mau menyerahkannya, aku akan mengambilnya sendiri, kata Liu Qingyang dingin. Dia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya ke bawah. Metodenya kejam dan tak kenal ampun. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kaki yang mengerikan itu menginjak punggung tetua kedua. Dengan suara keras, tulang belakangnya hancur. Istana itu berguncang hebat dan retakan muncul di mana-mana. Istana itu hampir runtuh. Tetua kedua meninggal di tempat. Pemimpin sekte keajaiban surgawi dan murid-murid lainnya tidak berani berbicara. Selain takut, mereka juga putus asa. Kau yang memintanya, kata Liu Qingyang dingin. Kemudian, dia mengambil cincin penyimpanan tetua kedua. Setelah memeriksa, dia menemukan bahwa batu roh kudus memang ada di cincin penyimpanan tetua kedua. Kakak Feng, aku menemukannya. Ini adalah batu roh suci yang ditemukan Lan Yue. Liu Qingyang mengangkat batu roh kudus seukuran ember dan menertawakan Feng Wuchen dengan gembira sebelum melemparkannya keluar. Benar-benar ada batu roh suci sebesar itu. Usianya pasti sudah puluhan ribu tahun, kan? Feng Wuchen membuat gerakan mencengkeram di udara dan menghisap batu roh kudus itu. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat batu roh kudus sebesar itu. Ya Tuhan, ini selusin kali lebih besar dari batu roh kudus biasa. Mata indah Ling Xiao-Siao membelalak karena terkejut. Ketua aliansi, ini dia. Lan Yue membenarkan. Sangat bagus. Nanti aku akan membuatkanmu gelang artefak suci bermutu tinggi. Gelang itu bisa digunakan untuk bertahan dan menyerang. Feng Wuchen tersenyum senang saat dia memasukkan potongan besar batu roh suci ke dalam cincin penyimpanannya. Terima kasih, ketua aliansi. Lan Yue mengucapkan terima kasih dengan penuh rasa terima kasih. Senyum manis penuh harap muncul di wajah cantiknya. Yan Douyun, apakah kamu masih mengingatku? Liu Qingyang menatap Yan Douyun di langit dan bertanya sambil tersenyum. Dia tampak seperti sedang menyapa seorang teman baik. Yan Douyun mengerutkan alisnya dan wajahnya menjadi gelap. Yan Douyun, kalau aku tidak salah ingat, kamu seharusnya dihukum tinggal di gunung binatang roh selama 10 tahun dan tidak boleh pergi. Tapi belum genap setengah tahun dan kamu sudah kembali. Liu Qingyang tersenyum dan berkata dengan senyum yang sangat bahagia. Liu Qingyang, kuil luohun sekarang berada di bawah kuil kekosongan surgawi. Apakah kamu tidak tahu seberapa kuat kuil kekosongan surgawi? Aku tidak percaya kau berani menyentuhku. Yan Douyun berkata dengan dingin sambil menggunakan kuil kekosongan surgawi sebagai ancaman. Yan Suihan dan ketiga tetua segera bereaksi setelah mendengar kata-kata Yan Douyun. Kuil luohun didukung oleh kuil kekosongan surgawi. Bahkan jika longsi dan dua tetua lainnya datang, mereka tidak akan takut, apalagi Feng Wuchen. Kekuatan kuil kekosongan surgawi sangat mengerikan. Melawan mereka sama saja dengan mencari kematian. Feng Wuchen, dunia sage mendalam sekarang berada di bawah kendali kuil kekosongan surgawi. Jika kau ingin melakukan sesuatu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Yan Suihan berkata dengan dingin. Ketakutan di matanya telah menghilang. Yan Suihan memang takut pada kuil dewa naga, tetapi tidak pada kekuatan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Yan Suihan, sepertinya kamu masih belum memahami situasinya. Yan Douyun tertawa dingin dan berkata, Feng Wuchen, kalianlah yang tidak mengerti situasinya, kan? Pernahkah Anda melihat para ahli kuil kekosongan surgawi? Ketiga tetua dewa naga hanyalah semut di depan mereka. Liu Qingyang mengangkat bahu dan tertawa, kuil kekosongan surgawi memang menakutkan. Mereka semua adalah ahli abadi sejati dan jauh lebih kuat dari kita. Namun, ini tidak berarti bahwa aku tidak berani menyentuhmu. Jangan lupa, tidak ada ahli dari kuil kekosongan surgawi di sini. Suara mendesing. Ledakan. Hah. Begitu dia selesai berbicara, sosok Liu Qingyang tiba-tiba menghilang. Kemudian, terdengar ledakan keras. Yan Douyun memuntahkan darah dan terpental. Serangan Liu Qingyang sangat dahsyat. Dia melukai Yan Douyun dengan satu pukulan. Yun, R. Wajah Yan Suihan berubah. Dia segera berlari keluar dan berteriak. Tetua Agung, bunuh Liu Qingyang. Anak nakal. Berikan hidupku. Tetua Agung berteriak dengan marah. Kekuatan mengerikan dari Kaisar Suci Bintang 4 meledak seperti banjir. Kekuatannya mengembun menjadi badai yang mengerikan. Kemudian, dia menginjak kekosongan dan melesat keluar. Kecepatan seorang Kaisar Suci Bintang 4 sungguh mengerikan. Tetua Agung tiba dalam sekejap mata. Auranya yang mengerikan mengunci Liu Qingyang. Dia menghantamkan telapak tangannya ke depan dengan kejam. Penatua Agung, bunuh dia. Yan Dou Yun yang terluka parah meraung marah. Dia tampak sangat gila. Macan tutul liar. Feng Wuchen berteriak dingin. Suara mendesing. Macan tutul liar langsung melesat keluar. Kekuatannya yang dahsyat bagaikan letusan gunung berapi. Ia langsung menembus level Kaisar Suci Bintang 4. Auranya mengerikan. Wild Leopard telah mempertahankan kondisinya yang maju. Begitu dia melepaskan kekuatannya, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Sangat kuat. Kekuatannya telah menembus level Kaisar Suci Bintang 4. Beidou Yan dan yang lainnya sangat bersemangat. Kera iblis bermata tiga tersenyum dan berkata, ini bukan kekuatan sebenarnya dari macan tutul liar. Ledakan. Berdengung-berdengung. Macan tutul liar muncul dalam sekejap dan menghantamkan telapak tangannya ke depan. Terjadi ledakan yang mengguncang bumi. Kekuatan benturan itu menyebar dengan liar. Ruang dalam radius 10 ribu kaki berguncang hebat dan runtuh. Kecepatan yang mengerikan. Dia tidak kalah denganku. Seorang Kaisar Suci Bintang 3 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Penatua Agung mengerutkan kening. Wajahnya sangat serius. Orang tua, biarkan aku menjadi lawanmu, kata macan tutul liar dengan dingin. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Suci Bintang 4. Kecepatannya benar-benar mengerikan. Untungnya, macan tutul liar bergerak. Kalau tidak, aku akan mendapat masalah. Liu Qingyang diam-diam menghela napas lega. Qingyang, mundurlah dulu, kata macan tutul liar. He he, aku serahkan padamu. Liu Qingyang terkekeh. Dia lalu terbang ke sisi Feng Wuchen. Ledakan. Macan tutul liar mendorong dengan ganas. Terjadi ledakan dan tetua agung terdorong mundur. Ia menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Macan tutul liar berkata dengan dingin, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Aku akan membunuhmu dengan seluruh kekuatanku. Tetua agung menatap macan tutul liar dengan galak dan berkata, aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan sekuat itu. 2728. Macan tutul liar, jangan menahan diri. Bunuh benda tua ini dengan sekuat tenaga. Sikra iblis bermata tiga meraum marah, tampak sangat bersemangat. Macan tutul liar, mari kita lihat hasil kultifasimu. I Tian Xing dan yang lainnya berteriak dengan gembira. Di antara mereka, selain Feng Wuchen, hanya Ling Xiao Xiao dan macan tutul liar yang telah mencapai alam Kaisar Suci Bintang 3. Sebagai binatang purba, macan tutul liar memiliki tubuh fisik yang kuat dan kekuatan tempur yang dahsyat. Mereka semua menantikan kekuatan macan tutul liar. Wajah Yan Suihan dan Yan Dou Yun sangat muram. Serang, aku tidak akan menggunakan mantra apapun. Macan tutul liar berkata dengan dingin. Kedua cakarnya sudah mengandung kekuatan yang dahsyat, dan tubuhnya penuh dengan aura haus darah. Dasar sombong, sang tetua agung menggertakkan giginya dan meraung. Dia langsung mengeluarkan senjata sucinya, dan kekuatan tempurnya melonjak. Ledakan. Sang tetua agung melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara ledakan yang memekakan telinga, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir biru dan melesat keluar. Serangannya bahkan lebih mengerikan dan ganas dari sebelumnya. Terlalu lambat, kata si macan tutul liar dengan dingin. Macan tutul liar terkenal dengan kecepatannya. Lawan yang selevel pasti akan hancur karena kecepatannya. Begitu selesai berbicara, sosok macan tutul liar menghilang begitu saja. Cepat sekali, sang tetua agung mengerutkan kening dan harus berhenti menyerang. Ia melihat sekeliling dengan waspada. Suara mendesing. Dalam sekejap, cahaya hitam menyala, dan cakar tajam macan tutul liar sudah berada di kepala tetua agung. Kecepatannya begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Aura berbahaya yang tiba-tiba muncul membuat tetua agung ketakutan, dan dia tidak berani bergerak sama sekali. Kecepatan macan tutul liar sungguh mengerikan. Kecepatannya sungguh mengerikan, aku hampir melihatnya dengan jelas. Yan Suihan mengerutkan kening, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. Orang harus tahu bahwa Yan Suihan adalah Kaisar Suci Bintang 5. Jika itu bisa membuatnya merasa takut, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kecepatan macan tutul liar itu tidak normal. Seperti yang diharapkan dari seekor binatang purba, kecepatan macan tutul liar terlalu mengerikan. Ini sebanding dengan teleportasi, Liu Qingyang sangat bersemangat. Hancurkan benda tua itu dalam hal kecepatan. Kecepatan yang mengerikan seperti itu, saya khawatir hanya Master Aliansi yang dapat dibandingkan dengan macan tutul liar. Kaisar Merah terkejut dan gembira. Kita tidak bisa teleportasi secepat macan tutul liar, kan? Aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Yang Mayer terkejut. Dengan kecepatan macan tutul liar yang mengerikan, jika cakarnya yang tajam menusuk ke bawah, Tetua Agung pasti akan mati. Apakah ini kekuatan penuhmu? Macan tutul liar bertanya dengan dingin. Suaranya yang sedingin Esther dengar seperti berasal dari neraka tingkat 18, membuat orang yang mendengarnya merasa bulu kuduk mereka berdiri. Namun macan tutul liar itu tidak menusuk. Tetua Agung mulai panik karena kepercayaan dirinya runtuh. Matt Leopard perlahan mundur dan berkata dengan dingin, Gunakan mantramu, kau hanya punya satu kesempatan. Kau bahkan lebih gila dariku. Haha, saya menyukainya. Liu Qingyang tertawa gembira. Macan tutul liar mempelajarinya darimu, kan? Feng Wuchen melirik Liu Qingyang. Saya mempelajarinya dari Dong Santian. Liu Qingyang menunjuk ke arah Dong Santian. Apa hubungannya ini denganku? Ketika saudara Liu melepaskan kekuatannya, saya hanya bisa menonton pertunjukannya. Dong Santian tampak polos. Kamu minta dipukul. Liu Qingyang melotot ke arah Dong Santian sambil mengangkat tinjunya dan hendak menyerang. Guru tua, selamatkan aku. Dong Santian segera bersembunyi di belakang Feng Wuchen. Melihat Liu Qingyang masih berniat main-main, Yan Douyun hampir menjadi gila. Kesombonganmu akan membuatmu membayar harganya. Kata tetua Agung dengan muram sambil menyalurkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Aura pembunuhnya melonjak saat angin kencang bertiup di udara. Berdengung-berdengung. Aura yang mengerikan meletus ketika kekuatan yang bahkan lebih dahsyat melonjak keluar, menyebabkan udara bergetar hebat. Merasakan aura dan kekuatan mengerikan dari sang tetua Agung, macan tutul liar itu tidak berekspresi dan tidak ambil pusing. Teknik suci. Segel murka surga. Sang tetua Agung membentuk segel dengan kedua tangannya dan menempelkan kedua telapak tangannya. Kemudian, dengan suara gemuruh, segel energi biru besar terbentuk. Desir. Berdengung. Berdengung. Tetua Agung melambaikan tangannya saat segel energi yang besar dan mengerikan itu menghantam macan tutul liar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Udara bergetar hebat saat sejumlah besar retakan muncul. Tetua ini ingin melihat apakah kau bisa menangkisnya. Teriak tetua Agung dengan marah. Ia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Seperti yang diharapkan, hanya pada level ini, macan tutul liar itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi kecewa. Betapa arogannya ini. Energi yang sangat dahsyat terkumpul di cakarnya saat cahaya hitam yang menyilaukan meledak. Aura yang mengejutkan itu menyapu seperti tanah longsor. Kekuatan macan tutul liar terus meningkat. Ia mencapai puncaknya dalam sekejap dan hampir menerobos ke alam Kaisar Suci Bintang V. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari macan tutul liar? Liu Qingyang dan yang lainnya menjadi semakin bersemangat. Kekuatannya meningkat pesat. Yan Suihan dan dua tetua lainnya sangat terkejut. Bagaimana ini mungkin, sang tetua agung tercengang. Desir. Macan tutul liar itu menginjak kekosongan saat tubuhnya berubah menjadi petir hitam saat ia menyerbu ke arah segel energi besar. Kaki. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Ketika masih beberapa puluh meter dari segel energi, macan tutul liar tiba-tiba melambaikan tangannya. Cakar macan tutul cahaya hitam yang mengerikan dan tak tertandingi itu menebas segel energi, secara paksa membelah segel energi besar itu menjadi lima bagian, yang kemudian meledak. Sangat kuat. Itu benar-benar membagi kekuatan sebesar itu menjadi lima. Cakar macan tutul liar sangat mendominasi. Bahkan kekuatan seni suci pun tidak dapat menghalanginya. Ini terlalu gila. Saya tidak percaya. Melihat pemandangan mengerikan ini, Liu Qingyang dan yang lainnya terkejut dan terkejut. Mereka semua tercengang oleh macan tutul liar itu. Feng Wuchen tersenyum puas. Macan tutul liar itu memang sangat kuat. Ia seharusnya bisa bertarung dengan nyonya. Ling Xiao Xiao menganggupkan kepalanya saat dia mengakui kekuatan macan tutul liar itu. Ini, bagaimana ini mungkin? Seni suci tetua ini benar-benar. Tetua agung tercengang di tempat saat dia menjadi sayur. Dia memandang macan tutul liar itu seolah-olah sedang melihat monster. Inilah seni suci yang dia lakukan dengan sekuat tenaga. Cakar macan tutul liar itu benar-benar menghancurkan kekuatan seni suci itu hanya dengan lambayan tangannya. Seni suci itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Tidak perlu melakukan pukulan seperti itu, kan? Bahkan Yan Suihan dan yang lainnya pun terkejut. Kaisar suci bintang 3 menghancurkan kaisar suci bintang 4. Kekuatan macam apa ini? Orang tua, kekuatanmu terlalu lemah. Mengecewakan sekali. Aku akan mengantarmu pergi sekarang, kata macan tutul liar itu dengan dingin. Sosoknya langsung berubah menjadi petir hitam dan menyerbu ke arah tetua agung. Hati-hati, tetua agung. Wajah tua Yan Suihan berubah drastis. Sambil meraung, dia melesat keluar. Kecepatan Yan Suihan sangat mengerikan. Tiba-tiba ia melesat dan menghantamkan telapak tangannya ke macan tutul liar, membawa kekuatan untuk menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Kekuatan itu penuh dengan penindasan. Ledakan. Dengung, dengung. Macan tutul liar tidak mau kalah dan menyambut telapak tangan itu. Dengan suara keras, kekuatan mengerikan itu langsung menghantam macan tutul liar itu hingga terpental. Kekuatan Kaisar Suci Bintang V untuk sementara tidak dapat ditandingi oleh macan tutul liar. Layak menjadi Kaisar Suci Bintang V. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Macan tutul liar itu mengernyitkan alisnya sedikit. Rasa sakit yang menusuk datang dari lengannya, tapi hanya itu saja. Yan Suihan mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, dia ternyata mampu menahan kekuatan ketua Aula ini. Macan tutul liar, mundurlah. Biar aku yang melakukannya, Feng Wuchen membuka mulutnya dan berkata. 2.729 Wuss. Feng Wuchen berteleportasi. Feng Wuchen, kamu sudah menjadi Kaisar Suci Bintang V. Macan tutul liar bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen menyeringai, enam bintang. Macan tutul liar diam-diam terkejut. Tanpa ragu, dia segera mundur. Liu Qingyang sudah menjadi Kaisar Suci. Feng Wuchen juga seharusnya menjadi Kaisar Suci, dan dia bahkan lebih menakutkan daripada macan tutul liar. Yan Suihan mengerutkan kening sambil menatap Feng Wuchen dengan dingin. Yan Suihan, aku telah memberi Istana Suci Luohun kesempatan. Jika kau tidak menghargainya, maka jangan salahkan aku. Feng Wuchen tersenyum saat niat membunuh yang tak terdeteksi melintas di mata hitamnya. Feng Wuchen, menurutmu kamu siapa? Jadi kenapa kalau kau adalah Dewan Naga Tertinggi? Bukankah kau hanya seekor semut di depan Istana Suci Kekosongan Surgawi? Kau ingin menjebakku selama 10 tahun. Teruslah bermimpi. Yan Douyun yang terluka parah berteriak dengan marah. Feng Wuchen menatap dingin ke arah Yan Douyun. Tatapannya yang menakutkan membuat Yan Douyun gemetar seolah-olah sedang ditatap oleh setan. Yan Douyun, kuharap kau masih bisa bersikap sombong seperti sekarang. Sebaiknya kau bersiap secara mental. Feng Wuchen tertawa dingin. Yan Douyun menyilangkan tangannya di depan dada dan berkata dengan arogan, kau hanyalah seekor katak di dasar sumur. Jika kau melihat para ahli dari Istana Suci Kekosongan Surgawi, kau akan ketakutan setengah mati. Jangan berpikir bahwa Istana Suci Dewa Naga tidak dapat melindungimu hanya karena pembunuh jiwa naga itu kuat. Kau benar-benar bodoh. Liu Qingyang menggelengkan kepalanya. Ling Xiao Xiao berkata dengan dingin, King Yang, aku akan membiarkanmu berurusan dengan bajingan ini nanti. Kalau saja Yan Douyun tahu kalau Feng Wuchen telah membunuh beberapa Dewa Sejati dari Istana Suci Kekosongan Surgawi dan melukai dua Dewa Sejati Bintang 5, ekspresi macam apa yang akan dia tunjukkan? Tetua Agung, Anda boleh pergi terlebih dulu. Yan Suihan berkata dengan serius. Kepala Istana, Anda harus berhati-hati. Kekuatan Feng Wuchen tidak sederhana. Tetua Agung memperingatkan sebelum pergi dengan cepat. Berdengung. Aura Yan Suihan tiba-tiba meledak saat ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan cahaya biru terang. Dengan sebuah pikiran, ia mengeluarkan baju sirah ilahinya. Auranya mulai meningkat dengan cepat. Kemudian, ia menyatukan kedua telapak tangannya dan menariknya terpisah. Sebuah kapak perak besar muncul entah dari mana. Kekuatan bertarungnya yang mengerikan mulai meningkat dengan cepat. Kemampuan bertarungnya yang mengerikan telah melambung ke tingkat Kaisar Suci Bintang 6. Yan Suihan sedang di puncaknya. Jelas, Yan Suihan tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Feng Wuchen memberi isyarat dengan jarinya dan tersenyum. Lakukan gerakanmu. Ledakan. Yan Suihan mendengus marah dan melesatkan serangannya dengan dahsyat. Dengan ledakan yang memekakan telinga, dia berubah menjadi sambaran petir hijau dan menyerang Feng Wuchen. Auranya mengerikan, dan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Feng Wuchen, biarkan Master Aula ini melihat kekuatanmu. Yan Suihan berkata dengan marah dan ganas, menyerang dengan ganas. Bibir Feng Wuchen melengkung membentuk lengkungan berbahaya saat dia mencibir, kau akan segera melihatnya. Dalam sekejap mata, Yan Suihan melesat maju. Telapak tangannya membengkok membentuk cakar dan mencakar mata Feng Wuchen dengan ganas. Gerakannya sangat kejam. Feng Wuchen tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah, tetapi sosoknya mundur setengah langkah. Setengah langkah itulah yang nyaris dan sempurna menghindari serangan Yan Suihan. Bagaimana ini mungkin? Apakah Feng Wuchen pindah? Yan Suihan terkejut. Dia tidak menyadari gerakan apapun dari Feng Wuchen, tetapi serangannya meleset. Desir, desir, desir. Swiss, Yan Suihan segera melancarkan serangan ganas. Kecepatannya mengerikan. Namun yang mengejutkannya adalah setiap kali ia hendak menyerang Feng Wuchen, anehnya ia meleset sedikit saja. Dan Feng Wuchen tampak tidak bergerak sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Master Aula ini tidak bisa mendeteksi pengelakan Feng Wuchen? Dia menghindari semua serangan dari Hall Master ini. Hati Yan Suihan dipenuhi dengan keterkejutan. Sangat kuat. Kakak Feng tampaknya tidak bergerak sama sekali. Liu Qingyang membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi. Lin Yu berkata dengan wajah penuh keterkejutan, apa yang terjadi dengan serangan Yan Suihan. Kakak Feng tidak bergerak sama sekali. Aku tidak bisa memukulnya. Ini adalah kekuatan ilahi spasial. Kontrol suami atas kekuatan ilahi spasial telah mencapai ranah yang memungkinkannya melakukan apapun yang diinginkannya. Semua serangan Yan Suihan telah mengubah ruang. Bahkan jika suami tidak bergerak, Yan Suihan juga tidak dapat memukulnya, kata Ling Xiao Xiao sambil tersenyum tipis. Kekuatan Master Aliansi semakin mengerikan. Jika tebakanku benar, Ketua Aliansi pastilah seorang Kaisar Suci Bintang 6. Itu benar, pastinya Kaisar Suci Bintang 6. Yan Suihan akan menderita. Ye Tianwei dan yang lainnya semuanya terkejut dan gembira. Mereka yang tidak tahu akan mengira kalau kecepatan Feng Wuchen sangatlah cepat hingga tak terdeteksi. Tidak peduli bagaimana Yan Suihan menyerang, tidak peduli dari sudut mana, tidak peduli seberapa kejam dan liciknya gerakan tersebut, dia tidak dapat mengenai Feng Wuchen. Apa yang sedang terjadi? Mengapa selalu sedikit melenceng? Apakah ini ilusi? Semakin Yan Suihan bertarung, semakin terkejut dia. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yan Douyun dan ketiga tetua semuanya tercengang. Feng Wuchen hanya berdiri di sana tanpa bergerak, dan Yan Suihan tidak dapat memukulnya. Ini terlalu aneh, bukan? Itu sungguh aneh. Yan Suihan, aku berdiri tepat di depanmu, dan kau tidak bisa memukulku. Sepertinya kau tidak punya hak untuk melihat kekuatanku, kata Feng Wuchen sambil mencibir. Yan Suihan bahkan lebih ketakutan. Feng Wuchen di depannya nyata. Itu jelas bukan ilusi atau ilusi. Mengapa kamu berhenti? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Kau, kau manusia atau hantu? Yan Suihan bertanya dengan ngeri, suaranya bergetar. Orang itu ada tepat di depannya, dan dia tidak bisa memukulnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Jika ini bukan hantu, lalu apa? Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Lalu, dia tiba-tiba melancarkan pukulan. Ledakan. Aduh. Kecepatan serangan Feng Wuchen sangat menakutkan. Yan Suihan tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Terjadi ledakan, dan kekuatan yang luar biasa membuat Yan Suihan memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang menjauh. Begitu cepat, aku sama sekali tidak menyadarinya. Kekuatan macam apa ini? Berapa tingkat kultifasi Feng Wuchen? Yan Suihan sangat ketakutan. Satu pukulan saja dapat membuat Yan Suihan yang merupakan kaisar suci bintang enam memuntahkan darah. Ayah. Yan Douyun terkejut. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Yan Douyun tidak percaya bahwa kekuatan Feng Wuchen telah mencapai tingkat yang gila. Pemimpin balai, teriak ketiga tetua ketakutan. Kau bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dariku. Kau benar-benar tidak punya hak itu, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Sangat kuat. Hanya dengan kekuatan tubuhnya, dia bisa melukai Yan Suihan dengan satu pukulan. Matt Leopard mengerutkan kening. Dia terkejut. Luan Sen berkata dengan serius, kekuatan dan kecepatan pemimpin aliansi berada di luar imajinasi kita. Dengan kekuatan bertarung sejati suamiku, tak ada seorang pun di bawah level guru suci yang dapat menandinginya. Ling Xiao Xiao berkata sambil tersenyum tipis. Guru punya banyak trik tersembunyi. Meskipun saya sudah mengikuti guru selama bertahun-tahun, saya masih belum bisa melihat tipuannya, kata Zhang Junlan sambil tersenyum. Yan Suihan berusaha keras menstabilkan tubuhnya. Rasa sakit di dadanya tak tertahankan. Yan Douyun, bukankah kamu mengatakan bahwa para ahli kuil kekosongan surgawi sangat kuat? Aku akan memberimu kesempatan. Panggil mereka ke sini, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. 2730 Ini adalah kesempatan terakhir kuil suci Luohun. Feng Wuchen tertawa dingin, jika kamu memanggil kuil suci kekosongan surgawi, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Jika tidak, aku tidak perlu memberitahumu konsekuensinya, kan? Yan Douyun mengertakkan giginya dan berkata dengan keras, Feng Wuchen, jika kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sebaiknya kamu panggil Long Sihun dan yang lainnya juga, kalau-kalau kamu menyesal. Feng Wuchen begitu percaya diri. Melihat betapa tak kenal takutnya Feng Wuchen, Yan Suihan tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Namun, memikirkan kekuatan mengerikan kuil suci kekosongan surgawi, Yan Suihan merasa lega. Ayah, sampaikan pesan ke kuil suci kekosongan surgawi. Biarkan mereka membuka mata dan melihat seperti apa ahli sejati itu. Yan Douyun berkata dengan bangga, seolah-olah dia sudah bisa melihat kematian tragis Feng Wuchen dan yang lainnya. Tuan Kuil Lohun, sampaikan pesan ke kuil suci kekosongan surgawi. Teriak pemimpin sekte keajaiban surgawi. Yan Suihan tidak banyak berpikir dan segera mengirim pesan kepada dewa sejati dari kuil suci kekosongan surgawi. Tuan Ku, sekte keajaiban surgawi telah bertemu musuh yang kuat. Tolong datang dan selamatkan kami. Musuh yang kuat. Di salah satu istana kuil suci kekosongan surgawi, seorang ahli abadi sejati perlahan membuka matanya dan tersenyum mengejek. Berita tentang kuil suci kekosongan surgawi yang mengendalikan dunia petapa mendalam seharusnya telah menyebar ke seluruh dunia suci. Bukan. Masih ada orang yang berani bertindak begitu kejam di dunia sage yang mendalam. Mereka benar-benar tidak memberi muka pada kuil suci kekosongan surgawi. Ahli abadi sejati tertawa dingin dan tatapan membunuh melintas di matanya. Tuanku, mereka mengatakan bahwa kuil suci kekosongan surgawi tidak istimewa. Bahkan jika Anda datang, kami tidak akan mampu bertahan hidup. Yan Suihan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia harus memancing kuil suci kekosongan surgawi keluar. Berani sekali kau. Ahli dewa sejati berteriak dengan marah, siapapun yang berani menghina kuil suci kekosongan surgawi, tidak peduli siapapun orangnya, harus mati, termasuk semua orang yang dikenalnya. Mendengar teriakan sang dewa sejati, Yan Suihan sangat gembira. Suara mendesing. Ahli abadi sejati yang marah muncul di atas kuil suci kekosongan surgawi dalam sekejap. Auranya yang mengerikan dan aura pembunuhnya menyapu seluruh area. Dari auranya yang mengerikan, orang bisa tahu kalau dia adalah dewa sejati bintang tiga. Dia di sini. Mereka sudah sampai. Yan Suihan dan Yan Dou Yun sangat gembira. Salam, Tuanku. Yan Suihan dan seluruh orang dari sekte keajaiban surgawi berlutut dengan hormat. Siapa yang berani menghina kuil kekosongan surgawi? Keluarlah dari sini. Pakar dewa sejati itu meraum marah. Tatapannya yang tajam menyapu kerumunan di bawah. Tuanku, itu mereka. Yan Dou Yun buru-buru menunjuk ke arah Feng Wuchen sambil tersenyum sinis saat menatap Feng Wuchen. Ahli alam abadi sejati itu memandang ke arah yang ditunjuk Yan Dou Yun, dan dia tampak seolah ingin memakan seseorang hidup-hidup. Akan lebih baik jika dia tidak melihatnya. Saat dia melihatnya, ahli true immortal itu sangat takut hingga dia mengompol. Seluruh tubuhnya gemetar dan ekspresinya dipenuhi ketakutan seolah-olah dia telah melihat hantu. Tuanku, mereka berasal dari kuil raksasa. Orang ini adalah dewa naga tertinggi, Feng Wuchen. Yan Suihan menambahkan. Mereka tampaknya tidak menyadari ekspresi ketakutan sang dewa sejati. Liu Qingyang dan yang lainnya melihatnya dengan jelas, dan mereka tidak bisa menahan senyum. Feng Wuchen, apakah kamu melihat ini? Ini adalah ahli kuil kekosongan surgawi, dia bahkan lebih kuat dari pembunuh jiwa naga. Kalian telah menghina kuil kekosongan surgawi, tidak seorang pun dari kalian akan hidup. Yan Dou Yun mencibir dengan bangga, dagunya hampir mencapai langit. Oh, begitukah? Feng Wuchen mencibir. Mereka benar-benar berani menyinggung Feng Wuchen. Apakah mereka mencoba membunuhku? Bajingan-bajingan ini, ahli abadi sejati itu sangat ketakutan. Dia ingin segera melarikan diri, tetapi dia tidak berani bergerak. Ahli abadi sejati ingin mencabik-cabik Yan Suihan dan yang lainnya. Feng Wuchen, kau akan segera melihat kekuatan mengerikan dari seorang dewa sejati. Yan Dou Yun mencibir, menikmati kemalangan mereka. Qingyang, Yan Dou Yun milikmu. Feng Wuchen mencibir. Suara mendesing. Liu Qingyang segera muncul di depan Yan Dou Yun. Kecepatannya sangat mengerikan, dan Yan Dou Yun sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Yun, er, hati-hati. Teriak Yan Suihan panik. Yan Suihan tidak percaya bahwa Liu Qingyang berani menyerang di depan seorang dewa sejati. Ayah. Hah. Liu Qingyang langsung menamparkan Yan Dou Yun. Kekuatan mengerikan itu membuat Yan Dou Yun memuntahkan darah, dan luka-lukanya semakin parah. Tetua pertama berteriak marah, bocah bau, kau cari mati. Ketiga tetua ingin menyerang, tetapi mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat bergerak sama sekali. Mereka dikendalikan oleh kekuatan tak terlihat. Apa yang sedang terjadi? Kita tidak bisa bergerak. Tetua pertama terkejut. Aku juga sedang dikendalikan. Aku tidak bisa bergerak. Aku tidak tahu kekuatan macam apa itu. Tetua kedua berkata dengan takut. Tetua ketiga berteriak panik, dewa sejati, bunuh bocah busuk ini. Cepat bunuh mereka semua. Sang dewa sejati tidak berani berbicara atau bergerak. Tuan muda, saya dalam masalah. Tuan muda, tolong saya. Ini Feng Wuchen. Dewa sejati mengirim pesan kepada Wang Tianzong untuk meminta bantuan. Feng Wuchen. Wang Tianzong tiba-tiba membuka matanya di sebuah istana di kuil kekosongan surgawi. Tamparan Liu Qingyang mengejutkan Yan Dou Yun. Yan Suihan juga membuka matanya lebar-lebar dan tercengang. Apakah Liu Qingyang buta? Apakah dia tidak melihat sang abadi sejati di kuil kekosongan surgawi? Liu Qingyang berani menyerang di depan dewa sejati. Betapa sombongnya dia. Yan Dou Yun menatap Liu Qingyang dengan tidak percaya. Kau berani menyerang. Apakah kau tidak takut kalau dewa sejati akan membunuhmu? Kenapa tidak? Liu Qingyang mencibir sambil menatap Yan Dou Yun yang kebingungan dan jengkel. Ayah-ayah-ayah. Puff-puff. Liu Qingyang menamparkan wajah Yan Dou Yun, menyebabkannya memuntahkan darah. Seluruh wajahnya bengkak seperti kepala babi. Yan Suihan, Yan Dou Yun, buka mata anjingmu dan lihatlah ekspresi dari apa yang disebut dewa sejati. Lihat apakah dia berani menyerang, Liu Qingyang mencibir dengan nada mengejek. Apa? Jantung Yan Dou Yun berdebar kencang. Baru kemudian dia menyadari bahwa dewa sejati sudah terdiam. Aura mengerikan dan niat membunuh dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Yan Suihan merasakan hal ini dan jantungnya berdebar kencang. Baru kemudian dia menatap dewa sejati. Sang dewa sejati yang mereka andalkan kini memiliki wajah penuh ketakutan dan gemetar. Itu terlalu nyata. Pada saat itu, Yan Suihan dan yang lainnya merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es dan delapan belas tingkat neraka. Di dalamnya penuh dengan ketakutan dan kegelapan yang tak berujung. Keputus asaan yang mendalam memenuhi hati mereka. Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Dou Yun benar-benar putus asa. Dia benar-benar melihat wajah dewa sejati yang penuh ketakutan. Baru sekarang Yan Dou Yun menyadari betapa bodohnya dia. Dia akhirnya menyadari siapa katak di dasar sumur. Sudah berakhir, penguasa istana sekte keajaiban surgawi itu ambruk ke tanah. Yan Suihan, apakah di ahli mengerikan yang kamu bicarakan? Dewa sejati bintang tiga tidak lemah. Tapi aku tidak tahu apakah dia berani menyerang. Feng Wu Chen mencipir. Yan Dou Yun, pergilah, Liu Qing yang mencipir. Terima kasih telah menonton.